Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 25 Mei 2022, berjudul Kita akan mati terhadap dosa. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi Ini, kita akan mati terhadap dosa, dan makanya kita perlu mencari Tuhan, dan segala yang tidak berkenan baginya, jauhilah hal-hal ini. Ikuti kebenaran, agar kita dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, ciri-ciri orang yang mengikuti Yesus dan telah mati terhadap dosa akan nampak dalam setiap usaha dan kepedulian yang dikerjakannya dengan teratur dan memiliki pemikiran ke masa depan dalam kehidupan sehari-hari. Adalah dosa untuk tidak peduli, tidak punya tujuan, dan acu-ta'acu dalam apa saja pekerjaan yang mungkin melibatkan kita, terlebih-lebih dalam pekerjaan Allah. Setiap pekerjaan usaha yang terikat dengan dia harus dijalankan dengan teratur, memiliki pemikiran ke masa depan, dan disertai doa yang sungguh-sungguh. Kedua, ciri-ciri orang yang mengikuti Yesus dan telah mati terhadap dosa akan nampak dalam usaha, kegiatan, dan pelayanannya untuk memenangkan jiwa-jiwa guna menyediakan atau membersihkan jalan bagi kedatangan Yesus, Sang Raja, Kerajaan Kemuliaan. Bila mana usaha khusus untuk memenangkan jiwa-jiwa dilakukan oleh para pekerja yang sudah berpengalaman di suatu masyarakat di mana orang-orang kita tinggal, di sana terletak atas semua orang percaya suatu kewajiban untuk membersihkan jalan raja dengan sekuat tenaga oleh membuangkan segala dosa yang akan menghalangi dia dari bekerja sama dengan Allah dan dengan saudara-saudaranya. Ketiga, ciri-ciri orang yang mengikuti Yesus dan telah mati terhadap dosa akan nampak dalam kehidupannya sehari-hari yang selalu bangun dan berjaga dengan selalu mempraktekan kebenaran yang diimani. Bangunlah, bangunlah, dan berikanlah kepada orang-orang yang belum bertobat bukti bahwa engkau percaya kepada kebenaran yang berasal dari surga. Kecuali engkau bangun, dunia tidak akan percaya bahwa engkau mempraktekan kebenaran yang engkau akui pegang. Kempat, ciri-ciri orang yang mengikuti Yesus dan telah mati terhadap dosa akan nampak dalam kesederhanaan saat menerima kebenarannya dan beristirahat dalam jasa Kristus. Orang berdosa harus selalu memandang ke Golgotha dan dengan iman sederhana seorang anak, ia harus beristirahat dalam jasa Kristus, menerima kebenarannya dan percaya pada belas kasihannya. Para pekerja dalam pekerjaan kebenaran harus menyajikan kebenaran Kristus. Kelima, ciri-ciri orang yang mengikuti Yesus dan telah mati terhadap dosa akan nampak dalam sikapnya yang tidak takut akan akibat-akibat dari keputusannya menerima Yesus dan memelihara hari sabat Tuhan. Bila mana orang-orang yang menyadari akan dosa-dosanya tidak dituntun untuk mengambil keputusan secepat mungkin, ada bahaya bahwa kesadaran itu akan hilang lenyap. Seringkali, bila mana orang banyak tiba pada satu saat di mana hati mereka telah siap untuk mendengarkan masalah hari sabat ditunda oleh karena takut akan akibat-akibatnya. Ini telah dilakukan dan akibatnya tidak baik. Demikianlah rendungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.